Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang hadir, baik yang hadir langsung maupun yang mengikuti live streaming ataupun yang mengikuti lewat online. InsyaAllah tetap kita mendapatkan jutaan rahmatnya Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi jelang siang hari ini Allah kasih kita ni'mat iman wal-islam, Allah kasih kita sehat panjang umur, Allah kasih kita luang waktu sehingga kita bisa duduk di majlis yang penuh dengan berkah ini. Ibu sehat, gimana kabarnya alhamdulillah, badannya pada sehat, hatinya pada enak, kakinya juga sehat, alhamdulillah. Cuma putar kanan putar kiri aja gitu kakinya ya. Alhamdulillah. Alakulihal kita bisa duduk di majlis ilmu ini adalah kesempatan emas. Tidak sembarangan orang bisa duduk di majlis yang semacam ini. Berapa banyak fado'il, keutamaan-keutamaan yang Allah siapkan, yang Nabi sampaikan tentang keutamaan duduk di majlis ilmu, di majlis ta'lim. Silahkan, dimanapun majlis-majlis ta'lim ada, kejar. Dimana majlis ta'lim ada, cari. Dimana taman syurga ada, mampir. Kenapa? Melatih diri kita untuk bisa mampir di taman syurga. Melatih diri kita untuk bisa, melatih diri kita, agar kelak nanti kita bisa masuk syurga beneran. Izamarartum biryadil jannah partau'l, kata Nabi. Ya sahabat, wahai umatku, kalau kalian melewati, melintasi taman-taman syurga, mampir. Jangan dilewatin. Apa itu taman syurga ya Rasul? Oh, majlis-zikri. Wa majlis-majlis zikir dan majlis-majlis. Majlis ilmu, berarti kita berada di taman syurga. Apa sih majlis zikir? Majlis dimana kita mengingat kepada Allah. Kelisannya berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, walailaha illallah, walallahu akbar. Salawat kita baca. Hatinya berzikir. Sabar, syukur, kona'ah. Jawarih kita juga berzikir. Bagdan kita, anggota tubuh kita juga berzikir. Ingat sama Allah, gimana caranya berzikir. Nih, duduk di tempat ini. Duduk di tempat ini, kalau gak cinta sama ilmu, gak betah. Betul apa enggak? Alhamdulillah, ini kan dua jam kakinya dilipet aja ya. Gak berasa. Nah, pas bangun ini yang susah. Kan saya liatin disini muda-muda semua nih. Keliatannya. Karena semuanya sama nih. Gak ada yang berubah. Kakinya semuanya aman. Ketika udah selesai, yang muda langsung maju, langsung naik. Tapi kalau yang udah usia, ambil ancang-ancang dulu. Kanan kosong, kiri kosong. Mana dulu yang naik? Belakang dulu atau kaki dulu? Belakang dulu ya. Alhamdulillah. Alakul lihat. Pokoknya ketika kita sudah Allah izinkan duduk di majlis ilmu, insya Allah, tanda-tanda Siapa yang ringan, kakinya dibawa ke majlis ilmu, tanda-tanda Allah akan ringankan kita nanti menuju syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbah. Amin. Duh, nikmah, duduk di majlis ilmu. Nikmah, duduk di majlis salim. Kenapa? Karena Allah yang memberikan kenyamanan dalam hati kita. Ini majlis yang penuh dengan rahmatnya Allah. Nazalat alaihimu sakinah, hati jadi tenang. Wa ghusyat alaihimu rahmat. Hujan rahmatnya Allah. Wa hafadhumul mala'ika. Kita bergampingan dengan malaikat rahmat. Wa zakarahumullahu fiman indah. Kita dijanjikan oleh Allah. Kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Ya Mahaikati, Wahai Malaikatku. Coba tuh liatin pengajian umahat pagi-pagi. Coba liatin tuh disitu. Catatin namanya ibu-ibu yang duduk disitu. Jangan ada yang kelewat, kata Allah kepada malaikat. Malaikat semua dicatat, ya Rob. Semua dicatat, jangan ada yang tertinggal. Itu ada ibu-ibu di belakang, kakinya belonjur dicatat apa enggak, ya Rob. Catat. Catat. Yang matanya meremelek, meremelek. Catat. Ada ibu-ibu udah nyender aja, baru dah duduk. Catat. Semua catat, jangan ada yang tertinggal. Yang di depan, yang di belakang. Datang awal, datang akhir. Samping kanan, samping kiri. Pegang pulpen. Pegang pulpen. Semua catat, jangan sampai ada yang tertinggal. Baik yang hadir, maupun juga yang mengikuti streaming. Catat semuanya karena mengikuti kajian. Duduk di majlis zikir. Jadikanlah mereka calon penghuni syurgaku. Amin. Ya Rabbala'alam. Rugi enggak ibu duduk di majlis kayak begini? Bahkan kita cari. Dimana majlis itu ada, cari. Dimana majlis talim ada, datengin. Ngelatih badan kita untuk kita duduk di taman syurga. Satu masa kita duduk di syurga beneran. Amin. Ya Rabbal. Ya mas kalian, yang kita cari di dunia ini apa sih? Selamat. Betul apa enggak? Selamat. Yang penting selamat. Ada orang di luar sana, kita ngalamin tetangga kecelakaan. Tetangga kecelakaan yang ditanya, orangnya selamatnya. Gitu ya. Ada hal yang kita alamin. Yang penting selamat nyawa deh. Gitu kan. Karena yang paling utama adalah keselamatan. Ada tiga keselamatan yang harus kita jaga. Ada tiga keselamatan yang harus kita pelihara. Yang pertama, selamatul jasad. Selamatnya jasad kita. Selamatnya badan kita. Yang kedua, selamatul ruh. Selamatnya ruh kita. Selamatnya jiwa kita. Yang ketiga, selamatul din. Selamatnya agama kita. Selamatul jasad. Wassalamatul ruh. Wassalamatul di. Tiga ini nih. Jagain. Biar selamat. Jasad. Jagain. Biar badan kita sehat. Biar badan kita terjaga. Bahkan baginda Rasulullah SAW pun juga mendefinisikan diantara orang yang mati syahid adalah orang yang mempertahankan nyawanya. Mempertahankan nyawanya apabila disulini oleh orang lain. Wajib kita untuk mempertahankan jiwa kita. Ada yang lagi viral sekarang misalnya. Seorang yang KDRT. Ketika dia, apakah dia termasuk orang yang harus patuh sama suami meskipun keadaannya sudah lemah? Misalnya. Oh enggak. Dalam Islam harus memperjuangkan, harus mempertahankan diri. Nyawa ini mahal buat diri kita. Kemudian, kita harus bertahan. Bahkan baginda Rasul mengatakan orang yang dikatakan mati syahid apabila dia mempertahankan hartanya, dia menjaga jiwanya agar tidak dizulimi oleh orang lain. Berarti nyawa kita mahal. Makanya dikutuk sama Allah. Kalau ada orang yang pengen bunuh diri. Na'udhu billah min zalik. Na'udhu billah wa iya'udhu billah. Tuh hidup susah banget misalnya. Ya Allah cabut nyawa deh. Na'udhu billah. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini hawa apa namanya. Nyawa ini adalah mahal yang Allah berikan kepada kita. Jadi yang pertama adalah salamatul jasad. Selamatnya badan kita. Selamatnya tubuh kita. Harus dijaga. Kedua, salamatul ruh. Salamatul ruh. Selamatnya jiwa. Selamatnya ruh kita. Harus dijaga. Jiwanya harus dijaga. Tadi zohirnya. Kedua, ruhnya. Batinnya. Yang ketiga, selamatuddin. Selamatin adanya kita. Caranya gimana? Yang pertama, salamatul jasad. Selamatnya jasad. Caranya gimana? Fikirlatul to'am. Dengan makan yang sedikit. Berarti sehatin badan. Selamatin badan. Makan sedikit. Ibu sehari makan berapa? Tiga kali. Makan benernya. Nambahnya? Lima kali. Ya. Masya Allah. Tapi kayaknya hadir disini sih kayaknya makannya cuma sekali. Sekali pagi, sekali duha, sekali zuhur, sekali asar, sekali maghrib, sekali isya. Sama sekali mau tidur. Ya Allah. Nah itu. Ternyata kalau emang dokter menyarankan, makan jangan banyak-banyak. Makan ditangker. Emang juga Allah sudah memerintahkan. Kulu wasyurabu walatusrifu. Kulu wasyurabu walatusrifu. Makan. Jangan enggak. Makanlah apa yang kamu nafsu, kamu seneng makan. Kulu wasyurabu. Jangan lupa minum. Kalau makan gak minum, seret. Kulu wasyurabu. Makanlah kalian. Minumlah kalian. Tapi walatusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Allah itu enggak suka orang yang musrifin. Allah itu enggak seneng sama orang-orang yang berlebih-lebihan. Tapi insya Allah ya. Kita ini makan ada, Alhamdulillah. Makan nasi sama lima macam, Alhamdulillah. Empat sehat, lima sempurna. Nasinya ada, ayamnya ada, ikannya ada, daging juga ada, telur juga ada, sayuran dua macam, pakai kerupuk, pakai sambal, buahnya ada tiga. Lalapan lagi. Masya Allah. Nikmat. Kalau urusan makan sih, kayaknya kalau ibu-ibu paling rapih lah. Apalagi kalau di rumahnya ada, keluarganya banyak. Yang ini seleranya begini, yang itu seleranya begitu. Itu lain lagi. Ya udah dah, seorang ibu ini biasanya menyiapkan makanan banyak di meja. Memberikan terbaik buat keluarganya. Betul apa enggak? Itu, subhanallah. Tinggal bagaimana ketika kita makan, ini yang diajarkan oleh bagina Rasulullah SAW. Kan pernah kita dan sering mendengar, ketika itu bagina Rasul mendapatkan hadiah seorang dokter. Ya, kemudian diberikan di kota Madinah. Dengan harapan kalau ada yang sakit, ada dokternya. Tapi seminggu, sebulan, kok enggak ada yang sakit? Kata dokter. Saya enggak kerja, ini nganggur. Enggak ada yang datang konsultasi, saya sakit gitu dok. Enggak. Kenapa? Bingung itu dokter, lama-lama, berbulan-bulan, kok enggak ada yang sakit? Dokter itu menghadap atau melapor kepada atau ngobrol dengan orang-orang penduk kota Madinah. Saya bingung. Saya lama nih di sini, tugas saya memberikan kesehatan kepada orang lain. Kalau ada yang sakit, saya nyembuhin. Tapi ini udah berhari-hari, berbulan-bulan, enggak ada yang datang. Sehat semua, kayaknya orang Madinah. Lalu apa sih ininya rahasianya? Apa yang terjadi wahai penduduk kota Madinah? Kok enggak ada yang sakit? Apa jawaban dari penduduk kota Madinah? Kami makan itu kalau udah lapar. Tapi kami berhenti sebelum kenyang. Jadi kalau emang benar-benar artinya diukur-ukur perutnya. Nah, nu na kul hatta ne juo. Kalau makan, emang pas lagi lapar gitu, lagi lapar, makan. Emang obatnya lapar, obatnya ngantuk, tidur. Jadi kalau pun ngantuk, mau dikasih minum kopi 10 gelas, matanya ditempel pakai solasiban di sini, tetap enggak bisa obatnya tidur. Laper, makan. Kalau kita lapar, makan. Tapi kalau kami makan, enggak sampai kenyang. Sebelum kenyang, udah berhenti. Kalau kita kira-kira gimana ya? Makan yang kita senang. Duduknya ngelipat kakinya. Ada ikan pedak sama sambel, sama semur jengkol, sama pete bakar. Nasinya udah habis, pedaknya masih ada, ambil nasinya. Nasinya masih ada, pedaknya habis, ambil lauknya. Gitu ya? Enggak selesai-selesai. Nasinya udah habis, di piring kita udah habis, di piring kita nasi udah enggak ada, ikannya pun udah enggak ada, cuma ada pedak segini lagi. Comot, 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 comot. Masya Allah. Itu yang kadang-kadang begitu. Makanya pantas. Baginda Rasul itu memberikan peringatan kepada kita, kalau pengen punya badan sehat, kirlatupo'am. Makannya biar sedikit. Kata Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, Wahai anakku, ya Bu Naya, kalau engkau makan banyak, maka jiwamu akan lemes. Dan badanmu akan lesu. Pikiranmu akan tidur. Kalau banyak, Ma, makan. Coba deh, Ibu, kalau makannya banyak. Udah nyari senderan aja. Begah aja perutnya. Begah ya. Ya Allah, itu dikit lah ya, apa lagi ada kipas angin nyorok tuh. Makan dua piring setengah. Abis makan, biasanya baru nyesel tuh. Aduh, kenyang banget nih. Aduh, kipas angin lagi. Mana ada pengajian siang nih. Berangkat? Enggak. Berangkat? Enggak. Kira-kira makan sepiring setengah, majlisnya siang-siang, berangkat apa tidur? Tergantung. Tapi biasanya ada pilihan antara berangkat sama tidur. Ngantuk, berangkat. Tidur, berangkat. Tidur, berangkat. Gitu kan. Tapi kalau makan sedikit, sesuai memang sekedar untuk meluruskan pulang-pulang belakang nih. Jadi kan kita kalau lapar begini, tapi kalau kenyang agak seger lah dikit. Maka insya Allah gak mikir, tidur apa berangkat? Pasti kita akan berpikir, ambil air wudu, pakai baju, berangkat ke majlis. Tapi kalau udah ketenyangan ya Allah. Apa sih ini yang ngisi sekarang? Ah kayaknya nanti minta contekan aja dah. Kayaknya enak nih bantau, udah manggil-manggil, kasur udah manggil-manggil. Gitu ya. Itu tuh. Enggak salah makan, karena pekerjaan yang mubah. Tapi kalau kita niatkan makan itu dengan takwa kepada Allah, maka pertama gak akan pernah berani makan kecuali yang halal. Kita akan tinggalkan yang haram-haram. Kita gak akan memakan kecuali hanya yang halal saja. Kita tinggalkan itu yang haram-haram. Pasti kita mau makan hanya yang halal. Yang kedua, kalau kita makan dengan ketakwaan, maka kita makan dengan caranya baginda Rasulullah SAW. Bagaimana? Pertama, mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, supaya makanan ini jadi berkah. Kata Nabi, satu perkara baik, kalau gak diucap Bismillah, maka itu perkaranya jauh dari keberkahan. Kita pengen makanan yang kita makan berkah, maka kita selalu mengucap Bismillahirrahmanirrahim. yang kita makan mudah-mudahan jadi rizki, jadi badan kita sehat, dan dijauhkan kita dari api neraka. Kalau kita makan dengan ketakuan kepada Allah, yang pertama, hanya makan yang halal saja. Yang kedua, makannya kita itiba. Tadi kan Ustaz Isa sudah menyampaikan, itiba. ngikutin baginda Rasulullah SAW. Dengan cara Bismillah, kemudian makannya pakai tangan kanan, nyuapnya jangan gede-gede. Dulu tiga jari. Saya waktu memondok di pesantren tuh, jari yang kelingking dinaikin ke jari manis. Cuma tiga jari. Diajarin begitu sama guru saya waktu memondok. Cuma lama kenyangnya, lama kelarnya, gitu ya. Tapi maksudnya apa? Jangan enggak usah tiga jari, enggak apa-apa kita pakai lima jari. Lima jari juga kadang-kadang suka susah. Cuma jangan terlalu besar suapannya, jangan terlalu besar jumlahnya. Kemudian kunyahlah yang cukup. Jangan tengah-tengah makan, habis makan minum, makan minum, makan minum, minum lah kalau lagi hajat, kalau memang udah merasakan keselap, minum. Tapi jangan setiap makan, minum. Makan, minum. Gitu ya. Nah, kalau kita makan dengan ketakuan kepada Allah, maka kita akan mengikuti makannya baginda Rasulullah SAW. Di antaranya, sedikitkan, sedikitkan makanan. Insya Allah. Ini badan kita tuh ada porsinya. Sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. kalau kita makannya berlebihan, sehingga makan jatahnya air, akhirnya jadi sesak. Dan minum pun pasti banyak, kalau makan lebih dari sepertiga, ngambil jatahnya nafas. Minum banyak, ngambil jatahnya nafas. Nafasnya punya jatah nggak? Coba aja ngerasai makannya banyak, minumnya banyak. Kenapa? Karena banyak makan sama banyak minum. Di badan kita ada porsinya. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Insya Allah. Pengen badan sehat, kilatupo'am, yaitu, sedikitkan makanan kita. Selamatul jasad, kilatupo'am, selamatnya nih badan kita, sehatnya badan kita, dengan makan yang sedikit insya Allah. Karena bu, setan itu suka nyari pintu-pintu masuk untuk bikin hambanya Allah, nggak mau ibadah. Di antaranya, mafsu makan. Kalau cari pintu, cari celah, gimana caranya? Kalau misalkan setan itu nggak mungkin menyuruh, jangan ngaji. Nggak, tapi dikasih makan yang banyak. Supaya kalau habis makan yang banyak, pikiran kita jadi ngantuk, pikiran kita jadi hilang. Udah deh, males, udah deh, nggak usah ngaji. Jadi bukan dilarang, setan itu bukan, jangan tahajud. Tapi, dibikin enak kita tidur. Dibikin makan kita kenyang. Kalau makannya kenyang, tidur pulas. Ternyata, tubuh, saya juga pernah dapat ilmu dari pondok, gimana caranya supaya bisa memulazamakan sholat malam. Gimana caranya untuk kita rutin sholat malam. diantaranya pertama, tidur jangan malam-malam. Yang kedua, makan jangan banyak-banyak. Karena kalau makannya banyak, tidurnya enak banget. Orang yang belajar di pondok, itu pasti tempat tidurnya nggak nyaman. Supaya malamnya terbangun. Makannya pun di pondok, nggak hebat, nggak mewah. Ada makanan, tapi nggak mewah. Sekedar cukup untuk mencukupi kebutuhan. Ini subhanallah. Jadi kita bisa belajar tuh yang model begitu. Apalagi di usia yang kayak begini, makan nasi banyak-banyak, darah pada manis, eh, betul ya, gula, jadi penyakit gula, doyan sama garam, jadi, tensi tinggi, makan daging, kolesterol. Jadi makan apa, Bu? Tempe aja gimana tahu ya? Sekedarnya. Oh, tempe asem urat, ijo-ijo juga asem urat, urat pada asem semuanya, ya Allah. Tapi kalau kita makan sekedar, tidak berlebihan, insya Allah tidak akan jadi penyakit. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal. Yang pertama, selamatnya badan dengan makan yang sedikit. Yang kedua, selamatur ruh, selamatnya jiwa kita. Dengan apa? Fikillatil asam. Selamatnya jiwa kita, selamatnya ruh kita, dengan menyedikitkan dosa. Punya dosa? Banyak apa dikit? Kayaknya di sini dosanya dikit-dikit nih. Dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa. Ya Allah, kita nih manusia penuh dengan kekhilafan. Betul apa enggak? Mata kadang memandang yang enggak pantas, dosa. Teringat, ngikutin omongan orang, dengerin ribah, na'udubillah, dosa. Lisan enggak sengaja ngomongin sesuatu yang enggak pantas, dosa. Kaki melangkah ke tempat yang enggak semestinya, dosa. Hati, nih yang paling banyak dosa. Betul apa enggak? Lisan enggak bersuara, mata mungkin hanya memandang, tapi hati bisa berbicara. Makanya pantas, inna allaha la yan zuru ila ajisamikum. Wala ila suwarikum, walakin yan zuru ila kulubikum. Pantes, Allah itu enggak melihat rupa, enggak melihat wajah, yang Allah lihat apa? Hati. Kenapa? Karena yang paling banyak melakukan dosa itu hati. Orang diem, sebelah kita lihatin bajunya sobek, kita bilang, baju itu nguluk, itu nguluk, baju sobek, dipakai. Ngulutnya diem, hatinya bergerak. Betul apa enggak? Mungkin kita punya tas baru, taruh ke depan. Ngulutnya diem, hatinya. Enggak ada yang punya kan, tas seperti saya. Hati lagi ujub, na'udhu billah. Sombong, merendahkan orang lain, na'udhu billah. Dipuji sama orang lain, ya Allah itu ibu itu emang deh itu luar biasa, sedekahnya banyak banget, ditujuk kepada satu orang. Nih, pulana sedekahnya banyak banget, enggak bersuara, lisannya cuma tersenyum, cuma hatinya, banyak kan, yang lain enggak bisa. ada lagi kita ngeliat orang hasad, ngeliat orang kita punya sifat dengki, na'udhu billah mintalik. Makanya, besar banget itu, pantangan kita, untuk penyakit hati. Apa sih penyakit hati? Iri, dengki, hasad, ujub, itu banyak banget. Baginda Rasul mengatakan, begitu besar, bahayanya. Hati-hati punya sifat hasad, dengki, ini di hati, kenapa? Karena sifat dengki itu, bisa memakan kebaikan-kebaikan, yang kita perbuat. Sebagaimana itu, api yang memakan kayu. Kan cepat banget. Jadi jangan sampai, kita punya hati. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang kita kerjakan, sia-sia, na'ubah billah mintalik. Nih, hati-hati. Jadi, bagaimana caranya kita, mensehatkan jiwa kita, menyelamatkan jiwa kita, menyedikitkan dosa. Habis banget mah, kayaknya susah. Karena kita makhluk sosial. Selama kita masih hidup di muka bumi, kita masih diikutin sama setan. Setan selalu mencari cara, untuk mengganggu, hambanya Allah. Untuk mengganggu umatnya baginda Rasulullah SAW, dengan cara apapun. Bahkan, setan itu mengalir selayaknya, mengalirnya air darah dalam tubuh kita. Cari celah. Setiap ibadah, pasti ada aja ujiannya. Bahkan orang yang meningkat imannya, tinggi imannya pun juga, dinaikin lagi ujiannya. Jangan mengira ketika orang sudah memiliki keimanan yang kuat, kemudian tidak diuji. Jangan mengira manusia ketika dia sudah berkata, aku beriman kepada Allah, imannya sudah tinggi, kemudian dia tidak diuji. Baik diuji oleh Allah, maupun diuji oleh syahwat kita, kawal nafsu kita. Jadi hati-hati. Tapi kalau kita pengen selamat jiwa kita, kurangin dosa. Dosa memang pasti kita suka lakukan, tapi bisa ada kuncinya, ada caranya untuk menghilangkan dosa. Bagaimana? Istirfat. Semua manusia itu selalu melakukan kesalahan. Sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan, mereka yang suka bertobat kepada Allah. Jadi kita banyak yang bertobat. Supaya dosanya tidak ada, supaya ruhnya sehat. Kalau tiap hari melakukan dosa, ya wajar-wajar saja namanya manusia. Tapi jangan sampai kita melakukan dosa, tidak mau juga bertobat. Kita hindari sebisa mungkin dengan mata memandang yang semestinya, lisan bicara yang semestinya, kita bergerak badan kita ke tempat yang semestinya. Itu kan ini kilotul atam kan? Ibu hadir ke sini pengen mengurangi dosa. Betul apa enggak? Ini orang yang duduk di majelis ilmu. Kata Nabi, Kata Nabi, siapa orang yang bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka dia akan diampuni dosanya sebelum kakinya melangkah. Tapi pindahnya liyataan nama ilman, tujuannya untuk mencari ilmu. Orang yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, liyataan nama ilman untuk menuntut ilmu, Allah akan ampuni dosanya kubla ayah tua, sebelum dia melangkah dari dalam rumahnya. Amin. Ya Rabbul Alamin. Berarti ini pun juga di antara cara kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbul Alamin. Tapi kan ngaji begini enggak tiap hari. Sebulan sekali apa seminggu sekali? Sebulan sekali masih Alhamdulillah. Lah dosa kita kerjain tiap hari. Lalu bagaimana cara penghapusannya? Istighfar. Istighfar. Ya Allah bu, fadilah istighfar banyak banget. Bukan hanya menghapuskan dosa-dosa kita. Tapi menlazimal istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar? Ya'allahu lahu min kuli dayakin makhraja. Yang sempit akan dikasih jalan keluar. Wa min kuli ham min faroja. Segala masalah akan dibereskan oleh Allah. Wa rozakahu min haisu layah dasi. Allah akan kasih rezeki dari yang enggak disangka-sangka. Tuh di antara fadilah berzikir. Yang paling penting adalah tujuan kita membaca istighfar, mohon maaf. Tujuan kita membaca istighfar adalah minta ampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sayyidul istighfar. Pasti sudah pada hafal semua di sini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaktani wa ana abduka wa ana ala wa wa'adika mastato'u a'udzubika min syarri ma sanatu binikmatika aliyya wa abu'u bidhambi fa'gfirli fa'innahu la yaghfiru zunuba illa anta. Tuh, cakep baca abis sholat farduk. Sayyidul istighfar. Paling tingginya istighfar. Allahumma anta rabbi ya Allah, engkau Tuhan kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Enggak ada Tuhan sekecuali engkau. Khalaktani yang kau ciptakan aku. Wa ana abduka aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika. Mas Toto tuh aku sebisa mungkin, aku sebisa mungkin Mas Toto tuh, a'udubika min syarri ma sonatu, aku sebisa mungkin untuk semaksimal mungkin aku ingin menghindari dosa-dosa. Tapi kalau aku punya dosa, ampun nih. Inti dari sayyidul istighfar luas. Sebisa mungkin untuk bikin ruh kita sehat, maka kita perbanyak sayyidul istighfar setelah sholat farduk. Insya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaktani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'idika mastato'tu. A'udzubika min syarri ma sonatu binia'matika alaiya wa'abu'u bidhambi faghfir li fa'innahu. Sebisa mungkin, aku berjanji sebisa mungkin aku akan patuh kepadamu ya Rabb. Tapi kalau aku berdosa, aku lalai faghfir li dosaku diampuni ya Allah. Ampuni dosa-dosa aku tuh sayyidul istighfar. Habis sholat farduk kita niatin, jangan kurang kita membaca sayyidul istighfar. Insya Allahumma anta. Kalau memang lagi hari-hari, berbanyak istighfar. Astagfirullah nabi. Astagfirullah nabi. Astagfirullah nabi. Istighfar ini bukan hanya untuk mengampuni dosa, tapi insya Allah akan memberikan masalah-masalah kita bakal beres semuanya. Amin. Ya Rabbah. Nah itu yang kedua. Jadi yang kedua, pengen ruh kita sehat, maka sedikitkan dosa. Karena bu, yang bikin kita selamat dunia dan akhirat, kalau ruhnya sehat. Jiwanya sehat. Makanya Allah berkata, Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irja'i ila rabbiki radiyatammardiyah. Fadkuli fi'ibadi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang baik. Wahai jiwa yang gak punya, gak banyak dosa. Wahai jiwa yang selalu dekat kepada Allah. Tuh, disambut ruh kita sama Allah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, jiwa yang baik. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irja'i ila rabbiki radiyatammardiyah. Kembalilah kepada Allah. Masuklah ke dalam syurganya Allah. Tuh. Asalkan kita selalu pegang Allah. Jangan lupakan Allah. Jalankan syariat. Kurangin dosa. Insya Allah Allah wafatkan kita dalam pusnul khatimah. Amin. Ya rabbal. Tuh yang kedua. Jadi yang kedua, perbanyak membaca istighfar. Baginda Rasulullah SAW gak punya dosa. Tapi minimal satu hari beliau bersolawak, beliau membaca istighfar 70 kali minimal. Kita dosa ya Allah banyak banget. Tiap sholat fardu kita ingatkan. Insya Allah. Kita minta ampunan dosa kita. Kepada Allah SWT dengan membaca istighfar. Dan juga caranya kita mengkilat, kilatul atam, mengsedikitkan dosa, ukur-ukur. Ini boleh gak dalam Islam? Ini bener gak dalam Islam? Ketika kita mau melangkah, pikirkan dengan akal kita. Kalau ini memang gak boleh dalam syariat Islam, tinggalkan. Orang beruntung kalau selalu menggunakan akal duluan, daripada hawa nafsunya. Tuba liman akluhu amiran, kata ulama. Beruntunglah orang yang mendahului akal pikiran, wahawahu asyuran, baru hawa nafsu. Itu beruntung. Ketika dia mau melakukan segala sesuatu, aduh, mau mencuri misalnya, ada orang misalkan mau mencuri, aduh ini kan gak boleh. Orang gak melihat. Tapi Allah melihat, dia gak kerjakan. Beruntung itu dia. Dia mau hibah. Bentar kalau hibah, dosa saya keambil. Pahala saya keambil. Dosanya dia buat saya. Enggak, enggak, enggak. Ini kan gak boleh sama syariat. Tinggalin. Kemudian kita misalkan membuka aurat. Ini kan gak boleh, ya Allah. Pikir dengan akal kita. Enggak dengan hawa nafsu. Maka tinggal. Nah itu tolannya beruntung. Jadi caranya selain kita beristirahat, adalah kita ukur-ukur apa yang kita lakukan, kalau itu memang dibolehkan dalam syariat, kerjakan. Tapi kalau gak boleh dalam syariat, maka tinggalkan. Insya Allah. Yang kedua. Yang terakhir. Salamatuddin. Selamatin agama kita. bagaimana? Fikath rotis sholati khayri li'anam. Yang ketiga. Kita selamatuddin. Fikath rotis sholati khayri li'anam. Selamatin agama kita. Dengan memperbanyak sholawat. Kepada khayri li'anam. Sebaik-baik manusia. Siapa itu? Baginda Rasulullah s.a.w. Yang ketiga, perbanyak sholawat. Karena kalau perbanyak sholawat, maka itulah untuk menyelamatkan di agama kita. Apalagi sekarang masih bulan Rabi'ul Awal, Ibu. bulan lahirnya baginda Rasulullah s.a.w. Manusia yang paling cinta sama kita. Manusia yang paling setia sama kita. Manusia yang menyelamatkan wanita-wanita sekarang jadi mulia. Wanita yang gak pernah meninggalkan kita sesaat pun. Siapa? Baginda Rasulullah s.a.w. Makanya kalau penyelamat agama kita, banyak sholawat. Baginda Rasulullah s.a.w. itu bu, nanti ketika di Padang Mahsyar, semua para nabi berada pada singgah sananya. Nah, singgah sananya Nabi Allah Ibrahim, singgah sananya Nabi Allah Adam. Mereka ada pada singgah sana-singgah sananya. Kecuali baginda Rasulullah s.a.w. Kecuali singgah sananya baginda Rasulullah s.a.w. Tidak ada. Singgah sananya ada, tapi baginda Rasulullah s.a.w. tidak duduk di sana. Semua singgah sana terisi oleh para nabi, kecuali singgah sananya baginda Rasulullah s.a.w. Lalu kemana baginda Rasulullah s.a.w. Oh bagina Rasul lagi ngadepu Sama Allah di padang mahsyar Lagi menghadap kepada Allah Lagi menundukkan kepala di hadapan Allah Apa yang dikatakan oleh bagina Rasul Rabbi salim umati Rabbi salim umati Ya Allah selamatkan umatku Ya Allah tolongin Ya Allah selamatin umatku Sambil nunduk Bagina Rasul mengharap itu kepada Allah Sampai Allah mengatakan Ya Muhammad Angkat kepalamu Berikan syafaat kepada siapa yang engkau kehendaki Semua para nabi duduk pada singgah sananya Kecuali baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sedang menyelamatkan umatnya Siapa umatnya yang lagi minta pertolongan Diangkat, diambil, diberikan syafaat Allahumma sallim wa sallimu barikani Makanya pantas Untuk menyelamatkan agama kita Adalah kita perbanyak baca salawat Kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketika mau meninggal dunia Bu, baginda Rasul mengatakan Umati Umati Umatku gimana Wahai Malaikat Jibril Apakah sesakit ini yang dialami oleh umatku Nanti ketika mereka menghadapi Nabi Sakratul maut Kata Malaikat Izrael Betul ya Rasul Tapi yang mereka alami Lebih keras lagi Lebih sakit lagi Sesuai dengan amal ibadahnya Aku mencabut nyawamu pelan-pelan Tapi kata Nabi Innafil mauti Sakrat Kematian itu udah hentakannya ternyata ya Nggak enak Yang dipikirin bukan dirinya bu Yang dipikirin siapa Umati Gimana Malaikat Jibril Nanti kabar umatku sepeninggalku Kata Malaikat Jibril Tidak akan masuk syurga Umat lain sebelum umat Masuk ke dalam syurga Yang dipikirin kita Lagi dipandang masyar Yang dipikirin kita Kecintaan kayak apa itu Setia kayak apa itu Baginda Rasulullah Nggak ada tandingannya Kecintaan dan kesetiaan Manusia termulia Nggak ada yang bisa nendingin Kita paling seneng banget Kalau suami setia Betul apa enggak Yang penting setia bang Nggak dikasih makan Dua tahun kegang apa-apa Yang penting setia Emangnya bisa kenyang Pakai setia Tapi alat kelihatan Kalau memang udah setia juga Udah soleh juga Baik juga Cakep Sempurna dengan kesetiaan Betul apa enggak Kita seneng dengan kesetiaan Punya teman setia Seneng Punya anak setia Nggak lupa sama orang tua Seneng orang tuanya Ya Allah Kesetiaan yang paling tulus Yang dimiliki oleh Baginda Rasulullah S.A.W Yang diingat itu Umat Masih ada waktu Saya mau bercerita Dalam kitab Ya'an atau Tawaridi Saya membaca Ada satu kisah yang Sangat-sangat istimewa Ada seorang pemuda Pemuda bukan ahli ibadah Tapi modalnya dia Hatinya itu cinta sama Nabi Setiap hari Dia selalu bersolawat Lebih-lebih lagi Ketika datang tanggal 12 Bulan Rabi'ul Awal Itu meningkatkan Membaca solawat Bukan ahli ibadah Cuma modal cinta aja Mbak Nabi Ketika tanggal 1 Bulan Rabi'ul Awal Uang yang sangat terbatas Dia ini seorang Seorang tukang Angkat barang di pasar Jadi orang ada yang belanja Dia ngangkatin tuh Tukang panggul Upahnya itu dia bagi dua Satu dipakai buat makan Satu taruh celengan Celengan yang gak dipecahin Sampai tanggal 1 Bulan Rabi'ul Awal Setiap tahun dia begitu Celengin, celengin, celengin Tanggal 1 Tebok Celengan dibagi 3 Satu dibeliin baju baru Dua pesen makanan Tiga disimpen Tanggal 1 dia lakukan itu Lalu untuk apa bajunya Untuk apa makanannya Dia pakai nanti Tanggal 12 bulan Rabi'ul Awal Tanggal 1 Dia memperbanyak baca salawat Allah'u Masyarakat Syedera Muhammad Wala'arisa Lebih lebih lagi Di bulan Rabi'ul Awal Allah'u Masyarakat Syedera Muhammad Wala'arisa Yedera Muhammad Ketika masuk tanggal 12 Bulan Rabi'ul Awal Dia pakai baju yang paling cakep Dia duduk enggak banyak bangun dia tahu itu hari waktu lahirnya baginda Rasulullah SAW kemudian dia mengucapkan salam assalamualaika ya Rasulullah Assalamualaika ya Sofwatullah Assalamualaika ya Habibullah Assalamualaika ayyuhannabiyu warahmatullah tanggal 12 Rabi'ul awal itu dia meningkatkan membaca solawat dia bayangkan baginda Rasul hadir bersamanya dia membaca ring apa namanya riwayat-riwayat dari maulidnya baginda Rasulullah SAW dia enggak biarkan hatinya berpaling dari Rasul khusus tanggal 12 Rabi'ul awal Allahumma salli'ana Sayyidina Muhammad wa'ana Sayyidina Muhammad sampai kapan sampai subuh ketika subuh dia panggil temen-temennya yuk kumpul kumpul saya udah pesen makanan kita bergembira hari ini kenapa karena hari ini lahirnya baginda Rasulullah SAW kita makan-makan yuk kita harus gembira makanya ikhtifal atau cara untuk kita merayakan hadirnya baginda Rasulullah macam-macam bisu yamin ada yang puasa dito amin ada yang ngasih makanan atau dengan bersikir kepada Allah berbanyak macam salawat kan ikhtifal atau peringatan maulid begitu termasuk nih pemuda ini ayo kita makan hari ini tanggal 12 Rabi'ul awal kita bersolawat kita ingat baginda Rasul kita bergembira karena hadirnya baginda Rasulullah SAW makan 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 dari uang yang dikumpulin setiap tahun misalnya dia bersedekah sedikit 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 karena baginda Rasul seneng sama hambanya hambanya Allah yang bersedekah satu ketika satu ketika orang itu pemuda tersebut meninggal dunia ketika pemuda tersebut meninggal dunia tiga hari setelah meninggal dunia temannya bermimpi ketemu sama itu pemuda kehidupannya bahagia berada di taman syurga berada di pohon syurga menggunakan pakaian hijau pakaian syurga temannya bingung dia pula anggap namanya Ahmad wahai Ahmad kok hidupmu enak banget sih di alam kubur coba ceritain apa yang terjadi itu Ahmad bercerita ketika saya meninggal dunia saya bisa merasakan saatnya sakratul maut kata Ahmad kata itu pemuda yang punya cinta sama nabi saya bisa merasakan sakitnya sakratul maut saya bisa tahu siapa yang menanduk saya saya tahu ketika saya masuk ke dalam kubur saya merasakan gelap yang sangat gelap tapi lama kelamaan kok ada orang yang datang kepada saya sebuah cahaya dari kejauhan datang kepada saya yang saya yakin itu adalah malaikat munkar wanakir yang akan bertanya kepada saya manrebuka wa mannabiyuka wa madinuka wa makiblatuka itu malaikat munkar wanakir makin deket makin takut saya lagi bercerita dia sama temennya makin deket saya makin deket-dekat saya takut gak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar wanakir makin deket makin deket itu orang kok saya lihat cuma atu bukan dua dan wajahnya tidak menyeramkan seperti apa yang saya dengar ketika di dunia malaikat munkar wanakir nakutin tapi ternyata menyejukkan hati saya penasaran kata itu Ahmad saya bertanya wahai pulan wahai seseorang aku pikir malaikat munkar wanakir dua orang ternyata satu tersenyum itu orang kemudian dia bertanya lagi saya pikir malaikat munkar wanakir itu wajahnya nakutin ternyata menyejukkan hati gantem cakep bercahaya menyejukkan hati apa yang dijawab oleh orang tersebut yang datang kepada itu Ahmad analastu munkar wanakir aku bukan malaikat munkar wanakir lalu siapa engkau aku adalah orang yang senantiasa kau kirimu salawat dan salam aku adalah orang yang senantiasa kau rindukan aku adalah orang yang gembira ketika lahir hari lahirnya datang aku adalah orang yang senantiasa kau kumpulkan teman-temanmu dan kau bergembira atas lahirnya aku adalah orang yang senantiasa kau rindukan aku adalah Muhammad Rasulullah baginda Rasulullah salam datang hampir pingsan itu pemuda tapi pemuda bertanya ya Rasulullah apa yang menyebabkanmu datang kepadaku di tempat yang begitu gelapnya kau datang baginda Rasulullah baginda Rasulullah menjawab aku tahu kau meninggal dunia aku izin kepada Allah untuk menghadap kepadamu segera sebelum malaikat munkar wanakir datang sesaat lagi malaikat munkar wanakir akan datang kepadamu dia akan bertanya pertanyaan-pertanyaan tapi tenanglah hai pemuda kata baginda Rasulullah aku tidak akan pernah meninggalkanmu ketik pun aku tidak pernah mau meninggalkanmu sekarang aku tidak mau meninggalkanmu karena kau tidak pernah meninggalkanku selama di dunia kau tidak pernah keringlisanmu bersolawat kepadaku kau selalu senang menghidungkan sunnah-sunnahku kau selalu gembira ketika lahir hari lahirku datang kau isi rabiul awal dengan memperbanyak membaca solawat kepadaku kau tidak pernah meninggalkanmu wahai pula dengan berbagai macam keterbatasanmu tapi kau tidak pernah lupa berbaca solawat kepadaku aku ada dan aku tahu aku izin kepada Allah aku ingin datang lebih awal kepadamu aku ingin menemanimu sesaat lagi malaikat munkar wanakir akan datang aku tidak akan pernah meninggalkanmu aku akan disipkan di telingamu apabila kau lupa akan jawaban malaikat munkar wanakir aku akan ingatkan kepadaku apabila kau tersilap dalam mengucapkan jawaban dari malaikat munkar wanakir aku tidak akan pernah meninggalkanmu karena ketika di dunia kau tidak pernah meninggalkanmu Allahumma salli wa sallam wa barikari manusia yang paling setia manusia yang paling setia manusia yang tahu kalau kita kirim salawat dan salam kalau kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad kata baginda Rasulullah Allah akan mengembalikan roh kepada jasadku dan aku tahu siapa yang membaca salawat dan aku akan membalas salawatmu itu mulianya orang yang senang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam di dunia akan tenang hatinya di dunia sudah diketahui kedudukannya apalagi nanti di alam barzah insyaallah tidak akan ditinggalkan kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam makanya pantas baginda Rasul ketika di padang masyar tubuh nggak ada karena ngeliatin mana nih ngiriin mana nih umat-umatku yang harus aku berikan syafaat mana nih umat-umatku yang harus aku berikan pertolongan tuh sementara duduk tenang aja udah enak tapi nggak bisa duduk kenapa pengen selamatin umat-umatnya terutama umatnya yang sering membaca salawat mudah-mudahan cara menyelamatkan agama kita selamatuddin menyelamatkan agama kita fi qatratu sholati ala khairil anam memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zayinu majalis akum bi sholati aliyah kata nabi yasilah majlis-majlis kalian dengan bersolawat kepadaku fa inna sholatakum aliyah nurun lakum yawm al-qiyamah karena sholawat yang kalian baca itu akan menjadi cahaya nanti di hari kiamat jadi kalau kita baca sholawat ibu sekarang di dunia itu nanti sholawat yang kita baca akan ada cahayanya di padang masyar fi yawm al-qiyamah di hari kiamat tuh kita nenteng yang namanya cahaya bukan dari lampu bukan bukan dari lilin bukan bukan dari petromak bukan dari mana dari sholawat yang kita baca tuh yang pertama perbanyak baca sholawat kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah bu cuma sholawat yang kita bisa baca kapan aja ibu lagi tidur baca sholawat ibu lagi masak baca sholawat ibu lagi gunda hati baca sholawat lagi ribut sama pasangan baca sholawat lagi kesel hatinya sama anak baca sholawat lagi udur gak bisa sholat baca sholawat kalau mau baca Qur'an kan harus dalam keadaan suci harus punya wudhu mau sholat harus dalam keadaan suci lalu zikiran apa yang tidak kenal waktu sholawat Allahumma salli wa sallim wa barikari silahkan sholawat kamilah yang hafal baca sholawat nariyah yang baca yang hafal silahkan sholawat munjiat silahkan baca sholawat ibrahimiyah sholawat paket hemat juga gak ngapa-ngapa apa itu sholawat paket hemat Allahumma salli ala sayyidina muhammad gak apa-apa cuma apalnya itu misalnya gak apa-apa hanya bacaan sholawat yang kita baca insya Allah Allah sampaikan kepada baginda rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gak harus berhudu gak harus tutup aurat dimanapun kapanpun selalu kita membaca sholawat kepada baginda rasulullah sallallahu alaihi wa sallam insya Allah sholawat yang kita baca banyak akan menyelamatkan agama kita pernah sahabat bertanya ya rasulullah itu kan fadilah sholawat banyak banget ya manshallah alaihi wa sallatan wa ahidatan sallallahu alaihi wa sallam siapa yang bersalawat kepadaku satu kali maka Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali sepuluh kali berlipat seratus kali seratus jadi seribu gitu ya nah itu kan fadilahnya besar banget apakah kata sahabat yang dapat fadilah itu hanya orang-orang yang hatinya khusyuk ketika baca sholawat kata sahabat kata baginda rasulullah sallallahu alaihi wa sallam baginda rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam maka kita membayangkan ada baginda rasul tersenyum kepada kita pastilah itu sudah menjadikan derajat yang tinggi mudah-mudahan Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kita semua amin ya rabbal adami jadi jangan kurang baca sholawat insya Allah karena sholawat bisa menyelamatkan agama kita amin ya rabbal adami satu jam sudah saya menyampaikan kajian ini mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ada manfaatnya tiga yang harus kita jaga supaya kita hidup bahagia selamat dunia dan akhirat yang pertama salamatul jasad selamatnya badan caranya gimana makannya dikit bilang sama suami bang mulai sekarang kita makan dikit-dikit aja ya bang ya kata suami Alhamdulillah uang belanja ngirit yang kedua salamatul ruh menyelamatkan jiwa kita menyelamatkan ruh kita dengan caranya gimana sedikit kan dosa banyak istighfar dan juga kita ukur-ukur taker-taker apakah ini berdosa tinggalin apakah ini Allah mau kalau Allah mau kerjakan Allah ngaridah tinggalin apakah ini tuntunan Nabi kalau iya kerjakan kalau bukan tuntunan bukan tuntunan syariat tinggalin tuh jadi kita selamatkan jiwa kita ruh kita yaitu dengan menyedikitkan dosa karena nanti ketika kita meninggal dunia badan terkubur yang kembali sama Allah itu apa ruh ruh yang kembali kepada Allah berikanlah ruh kita yang paling indah terbaik kepada Allah dimana ruh kita jauh-jauh dari mengerjakan dosa amin ya rabbal dan yang terakhir yang ketiga selamatkan agama kita selamatkan agama kita dengan kita syiarkan membaca sholawat agama bisa syiar agama Allah bisa berkembang dimana-mana dengan kita melantunkan perbanyak membaca sholawat insya Allah terutama selamatkan agama diri kita sendiri keluarga kita suami kita kerabat kita minimal diri kita selamatin agama kita dengan perbanyak membaca sholawat insya Allah silahkan kapan saja dimana saja yang penting jangan pernah disang kita kering dengan bersolawat insya Allah baginda rasul akan memberikan syafaatul uzma kepada kita semua amin ya rabba adamin wallahu alam disawak subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaiq terima kasih ibu ibu semuanya mohon maaf mohon ridho mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan hadan Allah wa'alaikum wa'alaikum warahmatullah wabarakatuh assalamualaikum bersama salisapa tv terima kasih terima kasih